Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman Amin Pelajaran kedua untuk kelas 3 adalah senangnya belajar surat An-Nasr Surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 di dalam Al-Quran An-Nasr artinya pertolongan Dinamakan surat An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr Surat An-Nasr turun setelah surat Taubah Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat Surat An-Nasr diturunkan di kota Mekah tetapi termasuk golongan surat Madaniyah Karena turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah Di dalam surat ini Allah SWT menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW Pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia Sekarang mari kita bacakan surat An-Nasr Surat An-Nasr Surat An-Nasr Surat An-Nasr Asbabu Nuzul berarti sebab-sebab turunnya surat atau sejumlah ayat dalam Al-Quran Surat An-Nasr diterima Nabi Muhammad SAW pada saat kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam penaklukan kota Mekah Dengan cara mengepung dari berbagai arah Surat An-Nasr Surat tersebut diturunkan sebagai kabar gembira atas masuknya orang-orang Quraish Mekah ke dalam agama Allah SWT saat peristiwa penaklukan kota Mekah Jadi Surat An-Nasr 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 Terima kasih telah menonton